Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi di channel saya Yudhikrin salam nandur ayo nanam pantang mundur pada video kali ini saya akan membuat arang sekam yang di dunia pertanian sering dijadikan campuran media tanam karena mampu menjaga media tanam tetap kembur selain itu di arang sekam juga terdapat beberapa unsur hara yang diperlukan oleh tanaman kita dan proses pembuatan arang sekam ini adalah dengan cara membakarnya tetapi cara yang saya lakukan ini adalah cara yang sederhana tradisional tetapi intinya kita mendapatkan arang sekam yang bagus jadi kita dapat melakukan proses ini di rumah kita sendiri baik langsung saja kita lakukan proses pembuatan arang sekam ini segera untuk langkah awal kita siapkan sekam mentah yang sudah kering agar proses pembakaran lebih cepat dan mudah kemudian kita siapkan kasar ataupun kawat kasar yang kita yang kita buat menjadi gulungan langkah berikutnya kita kumpulkan sekam mentah yang akan kita bakar dan membentuknya menjadi seperti gunung tujuannya adalah untuk mempercepat penyebaran api sehingga proses pembuatan arang sekam akan berlangsung lebih cepat kemudian letakkan kawat kasar yang sudah kita buat menjadi gulungan tadi di tengah-tengah sekam mentah yang kita buat seperti gunung tadi tujuan pemberian kawat kasar ini adalah untuk mempermudah pembakaran awal pada proses pembuatan arang sekam ini baiklah langkah berikutnya kita lakukan pembakaran disini saya menggunakan botol bekas air mineral sebagai pematik awal pembakaran untuk luar Terima kasih telah menonton Setelah sebagian sekam mentah ini terbakar Maka untuk proses ini Anda bisa meninggalkannya Karena proses ini berjalan lambat Jadi Anda bisa melakukan kegiatan lain Sambil sekali-kali melakukan pengecekan Jika pembakaran sudah mencapai permukaan Maka lakukan penarikan sekam mentah yang belum terbakar Ditarik dan diletakkan di atas sekam yang sudah terbakar Hal ini untuk mempercepat proses perambatan panas Kesekam yang belum terbakar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah kurang lebih 3 jam pembakaran Maka akan didapatkan arang sekam Seperti yang kita lihat ini Kemudian lakukan penyeraman dengan air Untuk mematikan bara api yang masih ada di sekam Jika tidak dimatikan Maka proses pembakaran arang sekam ini akan berlanjut menjadi abu Lakukan penyimpanan arang sekam ini Setelah dingin Baiklah sekian video dari saya tentang pembuatan arang sekam Semoga bermanfaat dan tetap hijaukan bumi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton